Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa etika itu yang intinya, intinya adalah apa yang kita percaya, apa yang kita percaya baik dan buruk, apa yang kita percaya tentang baik dan buruk, itulah etika. Nah, itu kita serap dari lingkungan kita, budaya kita, nah itu etika, jadi etika mempunyai sifat mutlak, absolut, yang berlaku untuk siapa aja, dimana aja, kapan aja, walaupun memang berbeda, tapi ada standarnya. Berikutnya adalah, nah ini macam-macam tadi ciri-cirinya, ini macam-macam etika, ada konsep etika secara normatif, nah etika normatif itu, konsepnya itu, how should people act? Nah, gimana seharusnya orang berkelakuan? Nah, itu tuh, etika normatif. Jadi etika normatif itu, kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti itu, kamu harusnya seperti begini, nah itu, itu normatif. Lalu berikutnya, etika deskriptif, gitu. Nah, etika deskriptif ini, jenis etika yang berusaha memandang perilaku dan sikap individu. Jadi, what do people think is right? Akhirnya, etika dan social responsibility itu punya hubungan erat ya Bapak Ibu ya, jadi kalau bicara bisnis etik itu berbicara tentang obligasi kita, ya, kewajiban kita terhadap bisnis kita. Nah, apa aja di dalamnya? Karyawan, konsumen, supplier, kompetitor juga Bapak Ibu ya. Nah, kemudian social responsibility itu lebih fokus pada, nah, tujuan dari perusahaan Bapak Ibu mau, contohnya mau, 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 mau membantu siapa. Nah, seperti tadi itu, oh, kita fokus pada yayasan ini yuk, nah itu bisa. Atau fokus pada anak-anak yatim pihatu yang tidak bisa sekolah, fokus. Nah, itu social responsibility. Jadi, lebih fokus. Oke, jadi ini kurang lebih antara etika dan social responsibility ya Bapak Ibu ya. Tadi, kalau tadi dengan legal, kalau sekarang dengan social responsibility. Jadi, contohnya ini di ethical dan socially responsible, bertanggung jawab dan beretika. Nah, itu ya. Lalu ada, ada juga yang beretika tetapi tidak bertanggung jawab, tidak, ya, tidak, tidak punya, tidak terlalu bertanggung jawab lah. Nah, itu ya. Contohnya yang enggak terlibat dalam komunitas. Tapi secara etis, kita etis. Ya, karyawan kita, karyawan kita, apa namanya, kita, kita hargai, ya. Secara aturan main juga, kita berikan gaji yang, gaji dan tunjangan yang sesuai. Lalu, kalau konsumen mengeluh, kita juga kasih respon. Itu etika. Tapi, ada juga perusahaan yang, ya, yaudah. Kita enggak mau terlibat di komunitas. Tidak mau terlibat bertanggung jawab sosial. Nah, namanya kan social responsibility, ya. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Jadi, ada juga seperti itu. Secara etis, ya, kita secara bisnis, ethical. Tapi, untuk sosial lebih luas, ntar dulu. Nah, gitu ya. Lalu ada yang, socially responsible, tapi enggak etis. Ada enggak, Bapak Ibu? Praktek bisnisnya dipertanyakan. Tapi banyak bernonasi, gitu. Ada enggak? Oh, banyak. Banyak seperti itu, Bapak Ibu. Bisnisnya dipertanyakan, tuh. Tapi dia berdonasi, loh. Nah, gitu ya. Lalu ada juga yang enggak beretika dan enggak tanggung jawab sama sekali. Ya, ini kita enggak di area inilah. Gitu ya, Bapak Ibu, ya. Tengah.